Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'ad Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'illah Astakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 40 Pada hikmah nomor ke-40 ini Imam Ibn Atta'illah Astakandari menuliskan Ihtadarrahiluna ilaihi bi'anwarit tawajuhi Walwasiluna lahum anwarul muajahati Falawaluna lil'anwari wa haula il'anwari lahum Li'annahum lillahi lalisa'i indunahu Qulillahu thumadharhum bi'hautihim yal'abun Telah mendapat petunjuk orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Dengan cahayanya ibadahnya Dan orang-orang yang telah sampai kepada Allah Kepada mereka dicurahkan cahaya daripadanya Maka golongan yang pertama Yaitu orang-orang yang berjalan menuju Allah Menghendaki cahaya itu Agar bisa sampai kepadanya Sedangkan orang-orang yang telah sampai kepada Allah Mereka cahaya dari Allah itu telah tetap bagi mereka Karena sesungguhnya mereka Yaitu orang-orang yang telah sampai kepada Allah Hanya karena Allah Tidak karena sesuatu yang lain Kaum muslimin rahimah kumullah Singkatnya Kita itu Dikasih tahu oleh Imam Ibn Atta'ila Astakandari Bahwa ada dua tipe orang disini Dan ada dua tipe cahaya Yang pertama dua tipe orang Yang pertama orang yang asah irun Yang masih belajar Yang masih berjalan menuju Itu Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua orang yang al-wasilun Orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kedua orang ini merupakan orang baik Orang pilihan Allah Yang pertama orang yang menuju kepada Allah Punya cahaya disebut cahaya Sekarang kita tes Orang yang sedang mencari ritual Allah Yang sedang menuju kepada Allah Dia itu terus beribadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam Dia terus mengimani ajaran Islam Sesuai rukun iman Terus Nah Mujahadahnya tersebut Ibadahnya tersebut Pada akhirnya akan melahirkan cahaya pada diri orang tersebut Nah cahaya tersebut Disebut cahaya tawa Jadi cahaya yang timbul karena ketaatan seseorang Disebut cahaya tawa Ada yang mengertikan lain Nah Satu Yang kedua Ada yang menjelaskan lain bahwa Orang yang sedang menuju kepada Allah Masih butuh bimbingan Masih butuh cahaya Apa? Cahaya iman Cahaya Islam Sehingga dengan cahaya iman dan cahaya Islam Itulah si orang ini terus beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Cahaya iman dan cahaya Islam Itulah yang disebut cahaya tawa Tawa Nah itu tipe orang pertama Lalu tipe orang yang kedua Yaitu tipe orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya cahaya Nah Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu punya cahaya namanya cahaya muajah Cahaya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin dalam bahasa sederhana Sederhana dalam terologi iman Islam Nah cahaya muajah ini biasa disebut dengan juga cahaya ihsan Jadi seseorang yang ketika beribadahnya sudah seperti melihat Allah Nah ketika dia melihat Allah itu dalam tanda petik ya Melihat Allah itulah dia mendapatkan cahaya Mendapatkan cahaya Atau ketika dia merasa tidak Allah menurunkan cahaya langsung kepadanya Tentu itu cahaya ihsan Jelasnya perbedaan antara cahaya tawajuh dan cahaya muajah Nah disini Kalau anda kepingin lebih detail Tentang kedua cahaya ini bisa membaca Sarahnya kitab Iqadul Himan Kerakan Ibnu Ajibah disini dijelaskan Anwaru Tauji Bia anwarul Islam Wal iman Jadi cahaya yang membimbing orang yang sedang berjalan menuju Allah Itu adalah cahaya iman dan cahaya ihsan Wa anwarul muajah Bia anwarul Islam Nah cahaya muajah itu cahaya ihsan Ihtadarrahiluna ilahi bi'anwarid tawajuhi Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah SWT itu Memakai cahaya tawajuh supaya sampai kepada Allah Apa itu cahaya tawajuh? Yaitu cahaya iman dan ihsan Wal wasiruna lahum anwarul muajah Sementara orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Mereka punya cahaya Yaitu punya cahaya ihsan Wal awaluna lil'anwari Nah orang-orang yang pertama Yaitu orang yang sedang belajar menuju kepada Allah Adalah milik cahaya Terkadang orang tersebut itu fokus pada dalil Fokus pada syariat Sehingga kurang memperhatikan hakikat Allah SWT Sehingga mereka berhenti pada cahaya itu Waha'ula il'anwarulahum Sementara mereka itu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Justru punya cahaya Cahaya apa? Cahaya muajah atau cahaya ihsan Kenapa orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu punya cahaya? Karena mereka itu beribadah karena Allah Mereka itu milik Allah bukan karena yang lainnya Kemudian dikatakan Kita lanjutkan Atau ta'kul anwarul tawji anwarul tu'ah Al-zohiroh wal-ba'tina Wal-amwarul muwajah Hiya anwarul fikroh wal-nafroh Atau bisa juga dikatakan bahwa Anwarul tawaju Itu adalah cahaya ketaatan lahir dan batin Sedangkan cahaya muajah adalah cahaya pikiran dan pemikiran Dengan kata lain Kalau kita melaksanakan ketaatan baik lahir mautun batin Maka akan timbul cahaya Nah cahaya tersebut Yang memiming tersebut disebut cahaya tawaju Atau ketika kita berpikir sesuatu Tentang ilmu hakikat Maka akan mendapatkan cahaya Nah cahaya tersebut disebut cahaya muajah Atau ta'kul Atau anwarul tawaju anwarul mujahidah wal-mukah jah Wa anwarul muwajah Hiya anwarul musyahadah wal-mukah lima Atau juga bisa dikatakan bahwa Cahaya tawaju adalah cahaya mujahidah Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk beribadah Sementara anwarul muwajahah adalah cahaya mujah Wabbayanu dhalika anal haqqa subhanahu Iza arada ayyusila abdahu ilaihi Tawajjah ilaihi awalan binuri halawatin amal Al-Zhuhir Wahuwa maqomul islam Fayahtadi ilan amali Wayafnafihi Wayauduku halawata Usumaya tawajjuh ilaihi binuri halawatin amal Al-Fatin Wahuwa maqomul islam Minal ikhlas Wasfitki Watuma'ina Wal-insbillah Wata wahkus minmasiwa Fayahtadi ilaihi Wayafnafihi Wayauduku halawatahu Wayahtamakanu minal Murokoba Wahaadan nur Adhumu minal awal Wa akmal Sumaya tawajjuh ilaihi binuril halawatin musyah Hidawahuwa amaluruh Wahuwa awalur Nuril muwajihah Walhasil Ini kemudian disebutkan Kesimpulannya Annal muridah Madama Fisairi Fahuwa Yahdadi Bi'an Wari tawajjuh Muhtaqirun ilaihi Fisairihi Biha Al murid Itu orang yang Kepengen menuju Allah Selama dia dalam perjalanan Maka dia membutuhkan Anwaru tawajjuh Supaya apa? Supaya dia tetap Dalam jalan yang benar Ketika menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Faita wasolah ila maqamil musyahidah Nah tetapi setelah sampai Pada maqamil musyahidah Pasolat lahu anwarun muwajah Maka dia pun akan mendapatkan Cahaya muwajah Setelah dia sampai kepada Cahaya muwajah Maka cahaya yang sepuluh Sudah tidak butuh lagi Li'annahu lillahi la lishayin dunah Farrahiruna wahum asairun ilanwaril Siftiqorihim ilaiha Wa farhihim biha Wahawulah ilwasiluna al-anwarulahum listigna'ihim anha billah Wahum lillahi wabillahi lalishayin dunah Sudah mudah-mudahan bermanfaat Kita baca lagi Tabarukan dengan Siftiqorihim ilaih iqtajarrahiluna ilaihi bi'anwaril tawajuh Orang-orang yang sedang menuju Allah subhanahu wa ta'ala Memakai anwarul tawajuh untuk memimpinnya Sementara orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Memiliki cahaya muwajah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobal minna Innak antasami'ul alim Watub alayna Innak antatawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagbiruqa wa atubu ilaih Walafamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh